Shalom, puji Tuhan saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Masih tetap tentang pembentukan, pembentukan Tuhan di tahun 2022 ini untuk kita Saudara, masih cerita tentang Raja Daud, tentang Daud, bagaimana Daud dibentuk Tuhan dengan luar biasa Suatu ketika Daud disuruh pulang oleh pasukan Filistin, oleh bangsa Filistin Karena Filistin mau berperang dengan Saul, dengan orang-orang Israel Mereka takut Daud berbalik dan menyerang mereka, jadi Daud disuruh pulang dengan orang-orangnya Ketika Daud pulang ke Ziklak, tempat dimana mereka tinggal waktu itu Dapatinya Ziklak, didapatinya Ziklak terbakar, habis diserang oleh orang Amalek Dan semua orang yang disana, tua muda ditawan, baik istri dan anak-anak mereka ditawan Semuanya dibawa Dan di ayat 1-30 ayat yang ke-6 dikatakan Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiyatar bin Ahimelek Bawalah efot itu kepadaku Maka Abiyatar membawa efot itu kepada Daud Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya haruskah aku mengejar kerombolan itu Dan dapatkah mereka ku susul dan ia berfirman kepadanya Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawana Ada disitu ada situasi dimana Dimana Orang-orang Daud hendak Merlempari dia dengan batu Dikatakan Daud sangat terjepit Saudara ini gak enak Situasinya gak enak Saudara bisa bayangi Daud sangat terjepit Dia gak bisa berbuat apa-apa Bahkan orang-orangnya sendiri yang dipimpin olehnya mau melempari dia dengan batu Ya jadi peristiwa yang hampir sama dialami oleh Saul tetapi respon berbeda Saul ketika disuruh Tuhan untuk menyerang Amalek dan membasmi semuanya Saul lebih mengikuti apa kata rakyat karena takut Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ketika perikop tentang Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja Satu Samuel yang ke Satu Samuel Yang ke 15 disana dikatakan Langsung ayat yang ke 24 Ayat yang ke 24 disitu dikatakan bahwa Berkatalah Saul kepada Samuel aku telah berdosa sebab telah kulangkah hititah Tuhan dan perkataan Tetapi aku takut pada rakyat Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka Saul takut kepada rakyat Daud mengalami hal yang menurut saya lebih parah saudara Kenapa? Karena bukan dalam keadaan menang Saul dalam keadaan menang Tapi Daud dalam keadaan terjepit Ketika orang-orang hendak melempari Orang-orang yang dipimpinnya hendak melempari batu Respon Daud adalah dia menguatkan Katakan disitu tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Dan dia bertanya kepada Tuhan Dan Tuhan berjanji Memberikan kemenangan Daud terjepit tetapi Daud mengalami pergumulan tetapi Daud mengalami kesusahan tetapi Daud di dalam penderitaan tetapi Ada kata tetapi yang membuat berbeda Yang membedakan Ada kata tetapi disitulah yang membuat hasilnya menjadi luar biasa Kita boleh takut tetapi kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Kita boleh ada dalam pergumulan yang berat tetapi kuatkan kepercayaan kita dalam Tuhan Disinilah pembentukan yang sedang Tuhan Nyatakan dalam kehidupan kita Supaya dalam keadaan apapun dalam keadaan terjepit sekalipun Tuhan mau kita Menguatkan kepercayaan kita Kepada Tuhan Sebab dia yang menyertai kita Kuasanya Luar biasa Dia memberikan kemenangan kepada kita Bahkan Sebelum kita bertempur Sebelum kita berperang Dia sudah Memberikan kemenangan itu Kepada kita Di kayu salib Dia memberikan kemenangan Atas setiap Kutuk dosa Peneritaan Sakit penyakit Bagian kita Menguatkan kita Percaya kita kepada Tuhan Tuhan Yesus Umberkati Shalom